Intro Para pemirsa suyanto.id ketemu lagi dengan channel pendidikan anda Sebuah channel yang digagas untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Halo, terutama para calon mahasiswa PPG Prajabatan, anda saya temani lagi Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai linearitas Karena pusuan linearitas ini sangat-sangat pelik Bahkan banyak pendaftar yang sebenarnya tidak linear Sehingga tidak linear bidang studi yang dibutuhkan Sehingga menjadi masalah Mereka tidak bisa ikut di dalam proses rekrutmen pendidikan PPG Prajabatan ini Nah, narasumber kita langsung kita impor dari kementerian Yaitu Dr. Romy Siswanto MSG Beliau adalah dari Direkturat Profesi Guru Dan dari Direkturat Sindral GTK Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Tristek Dan inilah para narasumber kita Dan jangan lupa, saudara-saudara, klik subscribe Dan ketika saudara mengklik subscribe Maka semua informasi terbaru akan datang kepada kalian Para pendaftar PPG Prajabatan Kita sapa, narasumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Romy Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Profianto, apa kabar Prof? Alhamdulillah, baik Dan kita selalu siap sedia mengawal Para peserta pendaftaran PPG Prajabatan ini Sudah banyak pendaftar masuk Katanya kurang lebih 30 ribu pendaftar Tapi ada yang 10 ribu pendaftar Tidak bisa lanjut Akibat dari persoalan linearitas 10 ribu itu banyak loh itu Gimana ini? Supaya tidak 14 Banyak tulus berbontong-bontong Yang tidak linear Bidang studenya selalu bendaftar Padahal itu tidak bisa Gimana Dr. Romy? Baik, terima kasih Profianto Ini kesempatan yang diberikan Di channel suyanto.id Teman-teman pecinta suyanto.id Dan juga khususnya Para calon mahasiswa PPG Prajabatan Untuk kelompang kedua Nah, untuk Yang tadi diinformasikan oleh Prof. Suyanto Bahwa betul Bahwa pendaftar kita ada 30 ribu Dan ternyata Yang 10 ribu itu tidak linear Nah, ini khusus untuk Para pendaftar yang masih Kita memiliki kesempatan Sampai dengan tanggal 26 Nanti bisa Apa? Bisa memperhatikan video ini Nanti saya akan tayangkan Apa? Linearitas dari Program studi Di 18 Program studi Yang dibuka Di gelombang kedua ini Kalau misalkan berkenan Saya izin share screen Prof. Pianto Ya silahkan Dr. Romy Ya, ini saya nanti akan bacakan Untuk Terkait Linearitas di Beberapa Program studi Ini Prof. Pianto Yang pertama Kita ada 18 Yang dibuka Di gelombang kedua Di tahun 2022 Ini Prof Ini Ijin bacakan ya Prof Ya, oke Ini yang Yang dibuka ya Ini yang dibuka Ya, yang dibuka Yang dibuka Jadi ada bahasa Inggris Itu Yang pertama itu Jurusannya itu Yang Jurusan bahasa Dan sastra Indonesia Terus pendidikan bahasa Dan sastra Indonesia Yang ketiga Eh, Dr. Romy Tadi ngomongnya bahasa Inggris Hediknya itu bahasa Indonesia dulu Sorry Bahasa Indonesia Prof Yang pertama mohon maaf Bahasa Indonesia Ini pertama Terus yang Yang program studinya Ini jurusannya Bahasa dan sastra Indonesia Terus Yang kedua Pendidikan bahasa Dan sastra Indonesia Yang ketiga Pendidikan bahasa Indonesia Yang keempat Pendidikan bahasa Indonesia Dan bahasa daerah Yang kelima Pendidikan bahasa Sastra Indonesia Dan daerah Terus yang keenam Pendidikan sastra Indonesia Yang ketujuh Sastra Indonesia Yang kedelapan Tadris Bahasa Indonesia Ini biasanya jurusan dari Universitas Islam Negeri ya Prof Yang untuk Tadris Tadris ini Prof Ya, ya tidak Ya tidak Negeri saja Ya, yang negeri Ya, sekolah tinggi keagamaan Yang ini Pak Yang jurusan tarbiyahnya Nah ini untuk Ini Prof Yang untuk bahasa Inggris Hari mohon maaf Bahasa Inggris Itu tadi satu Ini bahasa dan kebudayaan Inggris Terus bahasa dan sastra Inggris Bahasa Inggris Pendidikan bahasa Inggris Pendidikan bahasa dan sastra Inggris Enam sastra Inggris Tujuh tadris bahasa Inggris Nah ini Prof Sebelum melangkah jauh Bahwa kita juga menerima Teman-teman calon mahasiswa PPG Yang berasal dari Perguruan tinggi non-LPTK Ini kita lihat dari nomor 1 Dan nomor 3 Dan nomor 6 Itu kan Kalau kita lihat Itu adalah yang non-LPTK ya Prof Jadi yang ada dari LPTK itu Pendidikan bahasa Inggris Pendidikan bahasa dan sastra Inggris Yang lain ini yang tujuh Itu adalah jurusan Apa UIN atau Universitas Keagamaan lainnya Yang bahasa Inggris Yang tadris bahasa Inggris Jadi Kesempatan juga Untuk teman-teman Apa Untuk yang Lulusan dari Non-Pendidikan Itu bisa andaftar Oke Ya Terus gini Bimbingan counseling Bimbingan counseling Bimbingan dan counseling Islam Bimbingan dan counseling Bimbingan dan counseling Pendidikan Islam Terus Bimbingan counseling Bimbingan counseling Islam Bimbingan counseling Kristen Bimbingan counseling Pendidikan Islam Ini ada dua Ini ada yang sama nih Prof nomor 3 dan 4 Saya lupa Ini Bimbingan dan counseling Pendidikan Islam Bimbingan Counseling Pendidikan Islam Itu beda Beda nomenklatur Ini kan Tiga bidang studi Bidang studi yang lain Next Ini bidang studi yang berikutnya Itu ada biologi Yang pertama itu biologi Pendidikan biologi dan Tadris biologi Ini berarti Ini yang biologi itu Non pendidikan Kemudian tadris biologi itu juga Non pendidikan mungkin yang di UIN Iya di UIN betul Terus ini yang ekonomi Ini cukup banyak jurusan yang memang linier Ini manfaatkan teman-teman Yang memang passionnya Sudah dibangun untuk menjadi guru Bidang pendidikan ekonomi Itu ada ekonomi islam Yang kedua ekonomi Terus ekonomi buddhist Ekonomi dan pembangunan Ekonomi hindu Ekonomi islam Ekonomi pembangunan Ilmu ekonomi Pendidikan ekonomi Pendidikan ekonomi kooperasi Pendidikan tata niaga Oke 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 Kemudian Terus yang selanjutnya yang fisika ya prof Ini fisika cuma tiga ya Fisika dan pendidikan fisika dan Tadris Serta Tadris fisika Oke Ini kan sudah enam bidang studi kan Ya betul Berikutnya 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 Ini ada ke tujuh Delapan Sembilan Ini yang pertama Geografi Bidang studi yang dibuka Itu ada geografi Pendidikan geografi Terus ilmu pengetahuan alam IPA atau IPA Ada pendidikan IPA Pendidikan ilmu pengetahuan alam Ini sama sebenarnya ini Pendidikan sains Tadris ilmu pengetahuan alam Tadris IPA Tadris IPA biologi Tadris IPA biologi Ini juga Enam sama tujuh sama Terus Tadris IPA konsentrasi Fisika Fisika Oke Ya oke Kemudian Ke enam Bidang yang Terus Ke sembilan ya prof Oh Ya ilmu pengetahuan sosial Ini ada Pertama itu pendidikan ilmu pengetahuan sosial Terus pendidikan IPS Tadris ilmu pengetahuan sosial Konsentrasi sejarah Tadris ilmu pengetahuan sosial Tadris ilmu pengetahuan sosial IPS Tadris ilmu pengetahuan sosial Konsentrasi IPS Dan Tadris IPS Ini memang ada duplikasi Tapi gak apa-apa Ini sama ya prof Jadi memang Nomor enam yang Dokter Romy baca Tadi bukan konsentrasi IPS Konsentrasi sejarah Konsentrasi sejarah Ini sama nih prof Ini sama nih prof Oke Tadris Oh ya ya Sama Ya oke lah Ini sama Ini salah Salah ketik Salah cetak Salah Iya betul Ada duplikasi saya Memang kan gini prof Jadi Apa Sebenarnya Tadi saya Itu banyak Bukan duplikasi Jadi memang di perguruan tingginya Ada Ada catatan Ada khusus di perguruan tinggi itu Jadi Masih Pakai itu Jadi kondisinya demikian Prof Mohon maaf Ini ada Ada yang duplikasi Ya oke Nah berikutnya Nah yang berikutnya itu Ada yang 12 ya Iya Ini ada kimia Bidang studi kimia prof Ini ada kimia Pendidikan kimia Tadris kimia Tadris kimia Ini juga Sama ini cuma tiga sebenarnya Ya Terus Matematika Ini ada Matematika Matematika Pendidikan matematika Dan Tadris matematika Ya Amin Nah ini yang jurusan PGSD prof Pendidikan guru Sekolah dasar Jadi ada pendidikan sekolah Guru madrasa Ibtidak iya Itu PGMI Terus Pendidikan guru sekolah dasar Dan PJJ Pendidikan sekolah dasar Ini kayaknya UT Yang PJJ Sekolah dasar PJJ pendidikan guru sekolah dasar Iya Yang dari UT Satu lagi Slide lagi kali Ini kan Berapa ini Ini Sudah 19 Ini Yang keberapa Dua slide lagi prof Ya oke Ya Ini yang pendidikan jasmani Dan kesehatan nih prof Ini Banyak nih nih Untuk Ini di tingkat sekolah dasar nih prof Terutama nih Yang Yang kebutuhannya ya prof ya Untuk sekolah dasar Ini yang pertama itu ada ilmu keolahragaan Terus Yang kedua Kepelatihan fisik olahraga Kepelatihan kecalangan olahraga Terus keempat Kepelatihan olahraga Kepelatihan olahraga Olahraga dan rekreasi Pendidikan jasmani Pendidikan jasmani Kesehatan dan rekreasi Terus ada sembilan Pendidikan kepelatihan olahraga Pendidikan olahraga Pendidikan olahraga Dan kesehatan Dan PGST pendidikan Just Money. Ini banyak yang duplikasi saya belum bilang. Terutama Fakultas FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ilmu Keolahragaan. Terus, yang berikutnya adalah pendidikan luar biasa. Ini ada pendidikan khusus dan pendidikan luar biasa. Selanjutnya ini ada pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Burang ketika. Keluarga negaraan. Ini yang pertama itu ada pendidikan keluarga negaraan. Terus yang kedua, pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Ini maksudnya kampusnya belum dihapus. Pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Dan pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Ini di kampus. Ini saya belum masih duplikasi-duplikasi. Belum saya ini kan yang jelas. Jurusan itu yang ada. Jadi pendidikan keluarga negaraan dan PPKN yang di sekolah umum yang mengarahkan itu oke saya kira selai terakhir kali ini ya ini ada sejarah atau sosiologi jadi yang pertama itu ilmu sejarah pendidikan sejarah pendidikan sejarah dan sosiologi nah ini yang seni budaya ini cukup banyak sekali yang diakomodir yang untuk tabel linearitas ini jurusannya banyak yang diakomodir jadi angkulung dan musik bambu antropologi tari, musik musik gereja, musik gerejawi musik nusantara penciptaan musik penciptaan musik gereja penciptaan seni terus pendidikan seni budaya keagaman Hindu pendidikan seni dan keagamaan pendidikan seni drama dan terus tari dan musik ya tari dan musik bukan dan tari musik ya jadi pendidikan tari dan musik terus pendidikan seni musik pendidikan seni rupa pendidikan seni rupa dan ornamen Hindu pendidikan seni tari pendidikan seni tari dan musik pendidikan seni tari keagamaan Hindu pendidikan seni pendidikan drama pendidikan tari pendidikan musik pendidikan tari penyajian musik terus seni drama tari dan musik seni murni seni musik seni rupa, seni rupa murni seni tari, seni teater seni tari dan seni tari Sunda wah ini kebanyakan kalau yang sosiologi itu adalah pendidikan sosiologi pendidikan sosiologi antropologi pendidikan sosiologi dan antropologi dan terakhir adalah sosiologi yang murni itu prop yang bisa kami sampaikan dari 18 bidang studi yang dibuka jadi jurusannya yang linear itu untuk bisa teman-teman mahasiswa PPG untuk mendaftar, demikian prop ya oke, jadi stop share saya akan bertanya beberapa hal dari paparan itu tadi, saya belum melihat guru SMK memang tidak diadakan ya untuk tahun ini iya, untuk tahun ini untuk guru SMK itu juga untuk guru MAPEL juga terbatas prop jadi yang guru SMK untuk tahun ini belum di prioritasan untuk dibuka jadi yang dibuka tahun ini adalah tahun 2022 adalah banyaknya guru yang memang ini ada di level jadi 19 bidang studi yang memang banyak guru yang kekurangan gurunya prop jadi itu yang guru pensiun itu yang akan dibuka prop jadi kalau SMK sebenarnya banyak kalau misalkan kita kumulatifkan tapi ini ada yang 2 ada yang 3 ada yang 5 ada yang 10 ada yang 20 yang pensiun jadi memang sembarannya itu tidak merata untuk masing-masing karena kan kalau SMK itu kan karena guru produktif itu kan banyak sekali jurusannya prop spektrum SMK itu kalau berbicara kuotanan masing-masing kan beda-beda itu kuotanya ada nggak data itu kalau ada mungkin dibikinkan konten lagi supaya orang tahu berapa kuotanya misalkan saja pendidikan antropologi antropologi dan sejarah misalnya itu nggak ada ya kuotanya ada nggak waktu yang kita sampaikan waktu di konten yang sebelumnya coba dicek teman-teman kalau mau lihat nonton itu ada prop yang perbidang studi yang waktu dulu kita sampaikan kuotanya kita sudah buat konten yang tabel kuota itu perbidang studi yang dulu kita memberikan untuk gelombang pertama ya ya betul itu sama hampir sama sih sama itu ya ya bukan memang sama karena kita gelombang kedua ini kan menggenapi berusaha menggenapi gelombang pertama itu pun belum tentu genap jadi memang mencari hal yang sulit baiklah dokter Romy saya kira ini sangat informatif mudah-mudahan para pendaftar bisa mengikuti dengan baik dan dengan demikian yang daftar itu spesifik dalam arti tidak membuang-buang waktu kalau misalnya di luar apa yang didaftar maaf didaftar itu itu artinya tidak linier sehingga tidak usah ikut mendaftar karena tidak linier gitu kan dokter Romy ya betul oleh karena itu saudara saya dan dokter Romy amit mundur dan pamit mundur dan tentu saja akan datang lagi dengan informasi yang baru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Romy waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih bro terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati